hai 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 yo what's up guys balik lagi dengan saya di santuy mamang nah saya nih lama nggak upload ya wapak rahasia Oke pada video kali ini saya bakalan memberikan abotoran semuanya bahas lengkap ya tentang update free fire besar-besaran ini guys Wah gila sih free fire update lagi dan sekarang pada tanggal berapa sih tanggal 23 September eh dari jaman 11 tadi ya free fire sudah mulai maintain gas ya Nah untuk maintain itu ada apa aja guys ya Oke disini dari gambarnya itu ada senjata baru para fal dan juga ada skin senjata famas ya Golden juga ada lainnya disini nah oke disini kita langsung pergi aja ke apa aja ya semuanya update game free fire Oke patch not buyah D ya di sini untuk update yang pertama di bagian class squad sekarang di rank season 3 class squad season 3 ini telah tiba tingkatkan rank kamu hingga gold 3 atau diatasnya untuk menuntut mendapatkan hadiah spesial jika kalian itu sudah dapat atau sampai ke gold 3 ya atau diatasnya dan juga ada senjata baru disini yang namanya para fal ya ini disini para fal untuk demiknya tupac 48 ya dan megazin 30 red of firenya 0,245 Wah cukup cukup lambat ya dan juga disini ada atasnya ada mazal stock megazin grip and scope ya Wah gila sih ini senjata baru nih apakah op ya kita tunggu aja sampai rilisnya dan juga ada senjata baru the flametower ya itu kayaknya yang nyembur api itu kayaknya tapi ini kurang enak ya cukup susah untuk ngerahin ke musuh ya juga demiknya cukup kecil juga ya Wah parah sih demiknya disini cuma 15 minimum damage disini cuma 10 ringit mapat duang ya Wah pendek banget kan red of firenya 0,06 film tower tidak pedi reload ya seperti apa ya pokoknya seperti apalagi pokoknya enggak ada rilitan seperti seperti itu dan juga ada bagian granat disini intinya disini dibagian granat ya saat kalian melempar granat itu seperti itu tidak ada cooldown atau kalian lempar ya Nah itu tunggu sampai meledak dah untuk update yang baru disini itu ada waktunya waktu meledaknya atau waktu ya meledaknya itu sih ya nah nanti itu bakalan ada waktunya meledak jadi lebih enak lah ya untuk lempar granat ya dan juga disini ada senjata P90 ya Nah disini untuk senjata ini ditambah red of firenya 3% doang dan maksimum spreadnya itu dikurangi 10% nya ini senjata ini kurang enak ya entahlah juga disini ada senjata M14 yang warah senjata ini demik itu ditambah guys ya Wah semakin sakit lagi guys ya namun untuk minimum demiknya itu dikurangi guys ya jadi sejak di 25 ya ya yang penting M14 ini ada itemnya Wah gila sih pokoknya gila 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 banget lah ya juga disini masih disenjata M14 ya untuk red of firenya itu juga dikurangi 11% Wah ini harus dikurangi ya soalnya GG para M14 kesih ya gila bahwa nya sih juga disini ada senjata plasma untuk senjata ini tembakan tepat ini ditambah jadi enam ya plasma sudah tidak dikenal sebagai senjata di early game karena kau tidak mampuannya untuk tampil di late game kami itu memberikan penyesuaian yang layak ke akurasinya sehingga kekuatan bisa lebih sejalan dengan air lain dengan assessment aktif Wah gila sih punya kalau ada SMSnya atau item yang keren itu ya sekarang plus main sudah gila lagi guys ya namun disini untuk spread saat bergerak dikurangi 11% ya dan juga eh bagi kalian kan ada kabar baik ya kar98 dikurangi guys ya yaitu bagian radius aim asisnya disini kurangi 35% dong gila sih pokoknya eh jika ada itemnya atau aimnya itu Wah gila sih sekarang sudah dikurangi guys ya mantap pokoknya itu sekarang kar gila banget OP banget ya Wah untung sih kerennya baik ya di sini juga ada senyata ada glider gas ya sekarang glider juga ketinggiannya itu dikurangi sangat-sangat banyak yang mana yang sebelum itu 38 sekarang jadi 14 guys ya Wah ini leder nih jadi nggak tinggi banget ya Wah gila sih nggak bisa sampai ketinggian yang kita mau gitu ya Wah parah ya dan juga bakalan ada scan sekarang dapat menggunakan kendaraan kendaraan sekarang kamu bisa melihat semuanya secara harfiah scan sekarang akan mengungkapkan kendaraan di peta ini mungkin jika kalian menggunakan scan-scan ini apa ya entah ya saya lupa nih untuk kenapa nih atau baru item baru atau apa yang enggak paham ya nanti karena tuh kalau nggak salah bakalan tahu lokasi senjata eh maksudnya lokasi kendaraan guys ya dan juga ada karakter Jay yang mana karakter Jay kayak disini kemarin itu sudah rilis ya namun freefire ini menambah buff ya yang mana kapasitas rilisnya disini ditambah semakin tinggi guys ya dan juga terbatas untuk senjata ya terbatas untuk air pistol SMG dan SG disini juga terbatas ya Oh di sini yang sebelum itu terbatas untuk air pistol SMG lagi doang dan sekarang sudah ada SGS atau SG amolah atau sogan gitu ya dan juga ada bagian karakter celu guys ya penyesuaan skill memperbaiki bagaimana musuh dapat melihat lokasi celu saat dia mengetukkan skillnya Nah sekarang itu sudah jika mengetukkan skillnya musuh baktanya bakalan kelihatan ya Wah gila sih guys ya Wah sekarang kayaknya nih karakter celu nih kayaknya apa ya Opie ya kayaknya sih pada update yang kali ini ya kita kita tunggu aja guys ya dan juga ada game mode di trending ground menu main minigame baru private trade dan update kendaraan wah ini banyak sekali yang di update di bagian training ground ya sudah berubah semua ya gila pokoknya guys ya dan juga ada The Arena ya tersedia tersedia di klasik dan mode rank pola baru yang dirancang untuk free fire Continental sepak series 2020 kami apakah kamu bisa bersaing spaw islan baru The Arena sekarang tersedia jadi kayaknya ini update map ya jadi lebih besar lagi ya diganti kayaknya guys ya yang update yang bocoran kemarin tugas ya juga ada di bagian sistem ini armory halaman baru di lebih utama pastinya sudah tidak berubah guys ya dan juga mengeptimalkan metode penyertaan senjata menambahkan tampilan 360 untuk semua skin senjata pemain sekarang dapat berbagi screenshot dari skin senjata mereka di media sosial Wah gila sih update-nya keren banget ya untuk dibagian sistem juga nah di bagian pengaturan upload dan hudv ke favor disini kalian bisa menyimpan hud kalian ya jadi gak usah setting ulang kek ya pokoknya kalian sudah sebab ya bisa menyimpan custom hud kalian jadi Wah mantap banget nggak usah setting ulang ya kalau nya kalau setting ulang tuh ah susah guys ya malas itu ya wah dan juga disini bagian surf backpack sekarang kemarin sekarang dapat menyerti ransom mereka dalam game jadi keren sekali juga bagian backpack ya bagian tas itu bisa diatur sekarang guys ya keren ya juga di bagian bug disini atau memperbaiki disini glow tidak bisa lagi menggantikan model pemain ini nggak paham aku guys ya gila sih oke juga mushroom sekarang dapat ditandai Wah gila sekarang jamur bisa ditandai guys ya mantap juga juga pemain sekarang dapat membuka menu pengaturan saat mereka sedang spektek atau telah mati Oke yang mana jika sudah mati atau kita menonton ya itu enggak bisa buka pengaturan kalau sekarang ya namun pada update yang bakar memberan ada itu bisa guys mantap sih juga ada optimasi fungsi filter di free first Store Amo bagian pencarian gitu kisah jui shop itu juga diubah juga dan juga ada optimasi display MVP untuk tim yang menang atau kalah dalam mode pertempuran jari dekat nah disini juga ada perubahan juga waktu kita menang atau MVP lainnya disini disana guys ya dan juga sih ada optimasi model untuk mobil jeep disini mobil jeep itu diubah kayaknya guys ya juga optimasi display in game skill aktif disini juga berubah saat di dalam game lah untuk update nya disini keren banget guys ya keren keren parah guys ya ya kayaknya sih mantap jiwa kita tunggu aja sampai rilisnya mungkin nanti malam guys ya mungkin nanti malam sudah bisa di update kayaknya abisnya besar banget ini guys ya parah sih guys ya okelah semoga update nya makin keren ya kalian jangan lupa like video ini subscribe dan share Oke terima kasih bye bye